Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Dan di kesempatan kali ini Saya ingin coba mempraktekan Cara pembuatan konektor RJ45 Dengan konfigurasi cross Atau menyilang Dalam bahasa Indonesia Dan berikut bahan yang saya siapkan Kabel UTP Dan ada konektor RJ45 Langkah pertama kita akan coba Krak kabel UTP Untuk membuat bagian dalam kabelnya Menggunakan cutter Seperti ini Pelan-pelan saja Jangan sampai merupakan kabel bagian dalamnya Jadi kita pelan-pelan untuk mengupas kabel UTP ini Setelah terbuka seperti ini Ini ada Benangnya kita potong terlebih dahulu Kita bersihkan Dan Kita rakikan untuk menyusun Konfigurasi RJ45 nya Dan untuk konfigurasi cross ini Untuk konfigurasi cross ini Kita tetap rapikan terlebih dahulu Nah ini adalah konfigurasinya Barangkali teman-teman lupa Ini hanya sekedar mengingatkan saja Ini tidak perlu buru-buru Ini tidak perlu buru-buru Santai saja Namanya juga kita sedang praktek percobaan Jadi Kabel 8 ini kita susun Untuk menjadi konektor Konektor bagian A Ini Bagian A Kita rakikan dulu dengan gunting Biar rata Seperti ini Oke dan Kita siapkan Konektor kabelnya Konektor RJ nya Ini ada konektor RJ45 Kita masukkan melalui lubangnya Sebelah sini Pelan-pelan saja Agar semua kabel 8 ini Masuk ke pinnya masing-masing Dari Pin 1 sampai dengan pin 8 Dengan baik Jadi Tidak perlu terlalu kencang Nanti akan Keluar Nyungcung Nanti nyungcung Seperti ini Bisa kita lihat Contohnya Dari pin 1 sampai ke pin 8 Dengan konfigurasi Ini kita buat untuk Ketikannya Dan Langsung kita keringping saja Gunakan keringping RJ Seperti ini Pastikan Keringping dengan kuat Boleh beberapa kali Dua atau tiga kali Kita keringping Kuat seperti ini Ini titik B nya belum kita pasang Sementara kita Mengerjakan yang titik A dulu Kita pasang label nya Disini ada label tertanda A to B Jadi ini artinya Ini titik A nya yang kita buat sekarang Kita masukkan Label ini ke dalam Heat string yang sudah kita pasang tadi Heat string bening Agar supaya Kita tidak lupa Mana titik A Mana titik B nya Ini salah satu fungsi Dari label Seperti ini Kita pasang label Dan kita Panaskan menggunakan heat gun Agar Heat string nya Mengikat Dengan Kabel UTP Itu sendiri Jadi label nya Tidak akan lepas Seperti ini Gunakan aja Temperatur yang rendah Jangan terlalu tinggi Dan Kasih jarak Karena heat string nya sendiri Mudah untuk dipanaskan Atau dihangatkan Nanti akan Mengikat Dan Selanjutnya Ini ada UTP yang belum kita kerjakan Ini akan kita gunakan sebagai UTP RG45.D Kita pasang dulu Heat string bening nya Buat label nanti disini Kita akan kerat lagi Ukur seberapa panjang Yang Kabel itu yang kita kerat Menggunakan cutter Ini pelan Pelan saja Jangan terlalu Ditekan Nanti akan melukai Kabel-kabel bagian dalannya Jadi seperti ini caranya Pelan-pelan aja Kerat Teksturnya juga mudah Untuk dikerat ya Kita bersihkan dulu Ada benang disini Dan Konfigurasi Untuk RG45.X Seperti ini Ini untuk titik B nya Teman-teman bisa lihat Jadi ada Putih hijau Di pin 1 Lalu di pin 2 nya ada hijau Ada putih oranye di pin 3 Pin 4 nya warna biru polos Pin 5 ada putih biru Pin 6 oranye polos Pin 7 putih coklat Dan pin 8 pin terakhir Warna coklat polos Seperti ini Kita siapkan Konfigurasi RG45 di bagian titik B Yang akan kita kerjakan Di pelan-pelan saja Teman-teman Tidak usah terburu-buru Untuk Memaksimalkan hasil Dari sebuah pekerjaan Jadi Yang penting Hasilnya baik Lebih bagus lagi Ketika sudah hasil baik Kerjanya juga cepat Lebih bagus Jadi utamakan Kualitas terlebih dahulu Teman-teman Jangan sampai Salah konfigurasi Karena nantinya Harus mengulang kembali Lalu ketika Konektornya sudah dikrimping Termatis harus Ganti karena Tidak bisa diulang Diperbaiki Harus dipotong Dibuang Untuk merapikannya Kita potong Menggunakan gunting Setelah konfigurasinya Sesuai Untuk memudahkan Masuk ke dalam Sebuah Konektor RZ45 Teman-teman Tidak usah Buru-buru Santai saja Siapkan Konektornya ini Kita masukkan juga Melalui lubang Seperti tadi Masukkan Dari pin 1 Sampai ke gelapannya Jangan sampai Ada yang tertukar Pastikan Lurus Biar Kabel ini Masuk ke dalam Pin Yang ada di Konektor RZ45 Dengan sempurna Dengan baik Kita dorong saja Pelan-pelan Seperti ini Nanti Dia akan Menyesuaikan Dengan pin Yang Ada di dalam RJ Konektor ini Jika sudah Masuk Positinya Semua konfigurasi Kabel 8 pin ini Kita pastikan Dari pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Kemudian Kita krimping Menggunakan Krimping RJ Seperti ini Kita krimping Yang kuat Bisa 2 atau 3 kali Untuk memastikan Untuk memastikan Sudah kuat Seperti ini Ditarik Sudah Tidak Bisa A Untuk Untuk label Untuk label Teman-teman Seperti ini Kita pasang Label Dan Sama Label B Ini Kita panaskan Juga Menggunakan Heat gun Seperti ini Kita panaskan Jangan terlalu Dekat Menggunakan Temperatur Rendah Saja Paling rendah Pun Gak apa-apa Nanti Heat stringnya Akan Mengikat Ketika Sudah Terkena Panas Dari heat gun Gak perlu Buru-buru Pengerjaannya Santai Saja Yang penting Hasilnya Bagus Berikut Hasil Percobaan Pembuatan Konektor FJ45 Dengan Konfigurasi Cross Lalu Kita akan Coba Cek Disini Ada Pin A Masukin Ke Lan Tester Yang satu Dan Pin B Konektor B Masukin Juga Di Lan Tester Yang Satunya Kembali Disini Ada Tombol Untuk Menghidupkan Seperti ini Kita lihat Semua Pin kabelnya Nyala Dari pin Satu Sampai Delapan Ini pin B Pin A Dan Pin B Sudah Nyala Semua Satu Sampai Delapan Bisa Kita Lihat Menggunakan Lan Tester Dari Lampu LED Yang Nyala Demikian Teman Teman Hasil Percobaan Membuatan Konektor RJ45 Konfigurasi Cross Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Sampai Dengan Selesai Jangan Lupa Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh